Intro Nih, tadi abis dipancing, ikannya langsung saya bersihkan sisiknya sama isi perutnya, oke? Ini mau saya buang dulu kepala dan ekornya Oke Nah, nih kepalanya, tidak banyak badinya, tapi ini bisa dijadikan kaldu, oke? Oke, lalu sekarang bagian ekornya Ekornya bisa dibuang Siripnya Saya menggunakan gunting, seperti ini, gunting yang kajam Oke, dari bagian atas Akan saya pisahkan tulangnya terlebih dahulu Dan kita rasakan sampai dia ketemu dengan tulangnya Ini kita gunting bagian tulangnya Nah, si tulangnya jadi copot seperti ini, oke? Jadi yang saya punya hanya bagian dagingnya saja Dan ini mau saya isi nantinya, oke? Oke, sekarang kita siapkan bahan-bahan isinya Di sini ada kacang tangan yang sudah saya sangrai terlebih dahulu Lalu ada tiga siung, bawang putih Kita masukkan saja Dan cabai rawit cincang Di sini saya ada daun ketumbar Ini akan saya tambahkan lemon zest Atau tarutan dari kulit lemon Oke, cukup Sekarang saya tambahkan seledri sedikit Dan untuk gurihnya Di sini saya ada kelapa yang sudah saya sangrai terlebih dahulu Oke, pilih kelapanya yang masih muda Oke Lalu garam Gis Lada Dan pelasang air lemon Ini kita blender Tapi jangan terlalu malis Oke, ini cukup Ya, dan kita berikan minyak sedikit Oke, dan kita aduk Nah, sekarang Filet ikannya Ini kita lumuri dulu dengan bumbu Di sini ada bubuk kari dan juga bubuk bawang putih Dan sedikit garam yang saya campur dengan minyak Ini kita lumurkan Oke Nah, sekarang Tinggal kita isi dengan bumbu yang tadi sudah kita persiapkan Lalu kita tutup Panaskan minyak Nah, ini kita pastikan pennya itu betul-betul panas Agar ketika ikan bawangnya dimasukkan Kulitnya itu langsung matang Nah, untuk awalnya Biarkan suhunya itu agak tinggi Jadi dia kulitnya itu cepat crispy Sementara dagingnya matangnya perlahan-lahan Jadi dia tidak kering dan tetap juicy Oke Nih, kita dengerin Kalau dia Gesisnya itu sudah mulai kuat Itu tandanya Suhunya bisa dikecilkan Oke Kita kecilkan dulu Oke, sekarang kedua sisinya sudah menjadi matang Oke Saus yang akan saya buat itu sangat mudah Nih Di antaranya disini ada bawang merah Ada bawang putih Ada kencur Dan juga ada kemiri Dan juga sedikit kunyit Nah, itu semuanya kita haluskan Dan ditambah dengan sedikit minyak Oke Ini akan saya tumis Dengan minyak yang sedikit saja Minyak sudah panas Ini kita tumis Oke Ini kita tumis terus Sampai dia matang dan harum Oke Ini sudah matang Lalu kita tambahkan Santan Nah, santan yang saya pakai adalah santan yang sedang Jadi tidak terlalu kental Aduk terus Oke, kita aduk perlahan Sampai dia mengental Kita tambahkan garam Sedikit lada Oke Lalu saya tambahkan sedikit gula aren Oke Kita aduk lagi Lalu kita berikan Kirisan daun kunyit Cukup Dan untuk rasa pedas Kita tambahkan Kirisan cabai keriting Cabai keritingnya Kita potong-potong Menyerang Seperti ini Kita aduk Oke Dan bubuk pecah kita sudah selesai Sekarang Tinggal kita presentasikan di piring Hmm Perlahan-lahan Sekarang kita siram dengan sausnya Sekarang kita Cukup Daun ketumbar di atasnya Hmm Ini dia Bawa isi bumbu pecah Season Chef Yummy Garanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton